Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepat WPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Sebuah informasi dan juga tutorial Yaitu tentang cara mengikuti latihan Simulasi AKM secara mandiri Dari Kementikbud Nah, langkah pertama Bapak Ibu silahkan buka Sebuah browser Selanjutnya pada address bar Silahkan ketik alamat Pusmenjar.kemdikbud.go.id Slash AKM Nah, Bapak Ibu juga dapat klik link yang ada Di deskripsi video Nah, untuk mengikuti latihan Simulasi AKM secara mandiri dari Kementikbud di sini Bapak Ibu bisa menggunakan HP ataupun laptop Nah, dengan syarat harus terkoneksi dengan internet Selanjutnya, di sini terdapat Informasi Berupa penjelasan tentang Apa itu AKM Tentang apa itu soal literasi Dan soal nomorisasi Nah, untuk mengikuti simulasi AKM Kita pilih menu Di bagian paling pojok Di sebelah kanan atas Yaitu Ayo Coba AKM Nah, setelah muncul tampilan Seperti yang tampak di layar monitor Di sini kita pilih Untuk Soal literasi Atau nomorisasi Di bagian atas Selanjutnya Kita pilih Untuk jenjang Nah, untuk jenjang Di sini ada SDMI SMP MTS Kemudian SMA MA Dan SMK Kemudian Untuk level pembelajaran Di sini Bapak Ibu bisa lihat Di bagian Situs tadi Nah, di bagian Bawah Silahkan geser ke bawah Nah, di sini Untuk level pembelajaran Untuk level 1 Yaitu kelas 1 dan kelas 2 Untuk level 2 Kelas 3 dan 4 Dan seterusnya Hingga Untuk SMA MA Dan SMK Nah, Bapak Ibran Teman-teman bisa coba sendiri Selanjutnya Setelah kita memilih Untuk materi soal Sebagai contoh Di sini saya memilih Nomorisasi Kemudian kita pilih menu Jenjang Kemudian kita klik Tombol lanjutkan Nah, di sini Selamat datang Atau silahkan login Menggunakan username Dan password Yang Anda miliki Nah, di sini kita biarkan saja Kita langsung klik Tombol login Nah, selanjutnya Di sini kita Untuk pengisian Konfirmasi data peserta Di bagian sebelah kanan Di sini Di sini ada beberapa Data yang harus kita masukkan Yang pertama adalah Nama Kita isi saja Kemudian untuk tanggal lahir Kemudian bulan Kemudian tahun Nah, ketikkan token di sini Token ini bisa kita Ambil dari bagian yang sebelah kiri atas Nah, di sini Kita copy tokennya Apabila token ini Tidak bisa digunakan Silahkan klik tombol Refresh Untuk mengganti token yang baru Nah, setelah mengisi Data nama Kemudian tanggal lahir Dan token Kita klik tombol Submit Nah, di sini Akan muncul Untuk konfirmasi tes Nah, kemudian Kita klik tombol Mulai Nah, di sini Untuk soal Sudah disesuaikan Ini adalah sebagai contoh Nah, silahkan isi Untuk cara dan keterangan pengisian Nah, di sini Silahkan teman-teman Lihat Soalnya Kemudian dibaca Kemudian silahkan isi Dengan memilih salah satu jawaban Nah, ini hanya sebagai contoh saja Misalkan saya isi Untuk jawaban soal pertama Adalah yang bagian atas Nah, selanjutnya Di bagian bawah di sini Ada tiga tombol Kalau Yang berwarna merah di sini Untuk soal sebelumnya Kemudian Untuk tombol berwarna biru Di sini adalah soal berikutnya Kemudian ini adalah Untuk ragu-ragu Ya Sebagai contoh Karena saya sudah Mengisi soal yang pertama Maka kita klik Tombol soal berikutnya Nah, kemudian Ini adalah soal yang kedua Nah, ini sebagai contoh saja Saya isi langsung Kemudian kita klik Tombol berikutnya Kemudian Kita pilih Benar atau salah Kemudian Klik tombol berikutnya Apabila ingin kembali Ke soal sebelumnya Kita klik tombol soal sebelumnya Kemudian klik tombol soal selanjutnya Nah, di sini Di bagian atas Terdapat tiga keterangan Yang pertama adalah Informasi soal Nah, ini Belum bisa muncul Kemudian untuk sisa waktu Nah, yang terakhir adalah Daftar soal Nah, ini kita klik Maka akan muncul Soal berapakah yang sudah dijawab Kemudian soal yang belum dijawab Dan berapa soal yang harus teman-teman jawab Nah, apabila sudah Misalkan kita klik di bagian angka 13 Ini adalah soal yang terakhir Kemudian kita isi Nah, di sini saya mengisinya Cepat Tidak membaca Kemudian klik soal berikutnya Nah, ketika setelah mengerjakan semua soal Maka akan muncul konfirmasi tes Nah, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini Silahkan menekan tombol selesai Untuk mengakhiri tes Atau tekan tombol kembali Untuk kembali ke halaman tes Nah, apabila sudah yakin Kita klik tombol selesai Apabila belum Maka kita klik tombol kembali Nah, ini kita klik tombol selesai Setelah semua selesai Kemudian kita klik tombol selesai tes Maka di sini akan Bapak-Ibu lihat review hasilnya Nah, ini di bagian kolom sebelah kanan Ada nomor, jawaban kamu, dan kunci jawaban Nah, silahkan periksa Kemudian silahkan periksa Soal yang telah dikerjakan Dan cocokkan dengan kunci jawaban Nah, di sini di bagian bawah Kita juga dapat mengunduh hasilnya Untuk kembali ke halaman awal Untuk mengejarkan soal literasi atau numerisasi Kita klik tombol lock out Nah, ini kembali di halaman awal Nah, demikian informasi dan juga video tutorial Tentang cara latihan simulasi AKM secara mandiri Silahkan Bapak-Ibu dan teman-teman coba di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax